Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Meira, disini saya akan melanjutkan membaca buku The Power of Habit Karya Carlos Dewey Bab 9 Bab ini merupakan bab terakhir dari buku ini Neurologi Kehendak Bebas Apakah kita bertanggung jawab atas kebiasaan kita? Pertama, pada pagi ketika masalah dimulai bertahun-tahun Sebelum ia menyadari keberadaan masalah itu Annie Beckman sedang duduk di rumahnya Menatap televisi Sedemikian bosan sampai-sampai Ia dengan serius menimbang-nimbang Untuk membereskan ulang isi laci sendok garbu Putri termudahnya baru mulai masuk TK beberapa minggu sebelumnya Sementara dua putri tertuanya sudah di sekolah menengah Hidup mereka penuh dengan teman dan aktivitas dan gosip yang ibu mereka tidak bisa pahami Suaminya seorang surveyor tanah Seringkali berangkat kerja pukul 8 pagi dan baru tiba lagi di rumah pukul 6 sore Tidak ada siapa-siapa di rumah selain Beckman Itu adalah kali pertama dalam nyaris dua dasar warsa sejak ia menikah Pada usia 19 dan hamil pada usia 20 Dan hari-harinya menjadi didapati kesibukan Mengemas bekal makan siang Bermain putri-putrian Dan mengantar jemput anak ke sekolah Ia merasa benar-benar sendirian Di SMA teman-temannya bilang ia seharusnya menjadi model Ia tadinya memang cantik Namun ketika ia berhenti sekolah Dan kemudian menikahi seorang pemain gitar Yang akhirnya memperoleh pekerjaan tetap Ia pun menjadi ibu rumah tangga Pagi pukul setengah sebelas di pagi hari Ketiga putrinya sudah berangkat Dan Beckman terpaksa lagi-lagi Menutup jam dinding dapur dengan selembar kertas Agar ia tak terus-menerus melirik jam dinding Setiap 3 menit Ia tak tahu harus berbuat apa Hari itu ia berjanji kepada diri sendiri Bila sampai tengah hari ia bisa menahan diri Sehingga tidak gila atau memakan Tercis di kulkas Ia akan pergi keluar Dan melakukan suatu hal yang menyenangkan Ia menghabiskan 90 menit berikutnya Mencoba mencari tahu kesenangan macam apa Yang akan ia lakukan Sewaktu jam menunjukkan pukul 12 Ia berdanda dan mengenakan pakaian yang bagus Lalu berkendara ke kapal sungai Yang disulak menjadi kasino Sekitar 20 menit jauhnya dari rumahnya Bahkan pada tengah hari Kamis Kasino itu disarati orang-orang yang melakukan berbagai hal Selain menonton sinetron dan melipat cucian Ada band yang bermain di dekat pintu masuk Seorang perempuan membagi-bagikan koktel gratis Backman menyantap udang dari meja prasmanan Keseluruhan pengalaman itu terasa mewah Seperti membolos sekolah Ia berjalan ke meja blackjack Dimana seorang bandar sedang menjelaskan aturan main dengan sabar Ketika chip 40 dolarnya sudah tandas Backman melihat apologinya dan menyadari bahwa 2 jam sudah berlalu dan ia harus terburu-buru pulang untuk menjemput putri bungsunya Malam itu saat bersantap untuk pertama kalinya dalam sebulan Ia punya sesuatu untuk dibicarakan Selain mencoba mengalahkan tebakan kontestan acara kuis The Price is Right Ayah Ingi Backman seorang supir truck Yang pada usia parobaya berhasil mengubah dirinya menjadi seorang penyanyi dan penulis lagu Yang lumayan terkenal Saudara laki-lakinya juga menjadi penyanyi, penulis lagu Dan telah memenangkan penghargaan Sementara itu Backman seringkali diperkenalkan oleh orang tuanya sebagai anak kami yang menjadi ibu Saya selalu merasa tidak berbakat Ia bertutur kepada saya Saya pikir saya cerdas dan saya tahu saya ibu yang baik Tapi tidak banyak hal yang bisa saya tunjukkan dan berkata Inilah mengapa saya istimewa Setelah kunjungan pertama ke kasino itu Backman mulai mendatangi kapal sungai itu sekali seminggu pada Jumat sore Itu adalah hadiah baginya setelah melalui hari-hari yang kosong Membersihkan rumah Menjaga diri agar tetap waras Ia tahu berjudi dapat mendatangkan kesulitan Sehingga ia menetapkan aturan-aturan ketat untuk diri sendiri Kali datang main di meja blackjack paling lama satu jam Dan ia hanya mempertarungkan apa yang ada di dompetnya Saya menganggapnya seperti semacam pekerjaan Katanya kepada saya Saya tidak pernah berangkat sebelum tengah hari Dan saya selalu tiba kembali di rumah Tepat waktu untuk menjemput putri saya Saya sangat berdisiplin Dan ternyata ia jago berjudi Pada awalnya dalam waktu tak sampai satu jam pun uangnya sudah terpuras Tapi dalam enam bulan Ia telah mempelajari cukup banyak trik Sehingga ia menyesuaikan aturan-aturannya Agar bisa bermain dua sampai tiga jam Dan sapunya masih terisi uang sewaktu pulang Sewaktu sore Ia duduk di meja blackjack dengan 80 dolar dalam dompetnya Dan pulang dengan 530 dolar Cukup untuk membeli makanan Membayar tagihan telpon Dan menabung sedikit untuk jaga-jaga Pada saat itu Perusahaan yang memiliki kasino tersebut Harah Entertainment Mulai mengiriminya kupon Untuk makan prasmanan gratis Ia pun mentraktir keluarganya makan Setiap malam minggu Negara bagian tempat Batman Berjudi lawa Baru beberapa tahun sebelumnya Melegalkan perjudian Sebelum 1989 Para pembuat undang-undang negara bagian itu Khawatir godaan kartu dan dadu Mungkin sulit ditolak sebagian warga Sejak awal berdirinya Amerika Serikat Kekhawatiran itu sudah menghantui Perjudian adalah anak keserakahan Saudara ketidakadilan Saudara ketidakadilan Dan bapak kejahatan Tulis George Washington Pada 1783 Inilah dosa yang melahirkan segala jenis kejahatan Singkatnya Hanya sedikit yang memperoleh keuntungan Dari praktek keji ini Sementara ribuan yang dirugikan Melindungi rakyat dari kebiasaan-kebiasaan buruk mereka Bahkan Mendefinisikan kebiasaan-kebiasaan apa Yang harus dianggap buruk adalah Hak yang disambar Para pembuat undang-undang Dengan penuh semangat Pelacuran Perjudian Penjualan minuman keras pada hari sabat Pornografi Lintah darat Hubungan seksual di luar pernikahan Atau yang janggal di dalam pernikahan Semuanya merupakan kebiasaan Yang telah diatur Dilarang Dan dicoba Dijauhkan oleh berbagai kelompok legislatif Dalam hukum-hukum ketat Yang seringkali tidak efektif Ketika Iowa melegalkan kasino Para pembuat undang-undang Tetap cukup khawatir Sehingga Mereka membatasi Aktivitas perjudian Hanya di kapal-kapal sungai Dan melarang taruhan Di atas 5 dolar Setiap kalinya Dengan kekalahan maksimum 200 dolar Per orang Untuk setiap kunjungan Tapi dalam beberapa tahun Setelah beberapa kasino Di negara bagian itu pindah Kemisi Sipi Yang membolehkan perjudian Tanpa batas Pihak legislatif Iowa Mencabut pembatasan Pembatasan itu Pada 2010 Pundi-pundi negara Bagian tersebut Menggembung Lebih daripada 269 juta dolar Dari pajak perjudian Pada 2000 Orang tua Enggie Beckman Keduanya Perokok Mulai menunjukkan Tanda-tanda penyakit Paru-paru Enggie mulai Bolak-balik terbang Ke Tensis Untuk menjemuk Mereka Setiap minggu Membeli makanan Dan membantu masak Setiap kali ia pulang Ke suami dan putri-puterinya Rasa-rasanya Waktunya di rumah Terasa semakin sepi Terkadang Rumah kosong Sepanjang hari Seolah-olah Ketika ia sibuk Mengurusi orang tuanya Teman-temannya Telah lupa Untuk mengundangnya Ikut acara ini itu Sementara keluarganya Telah tahu Bagaimana cara Mengurus diri sendiri Beckman Mengkhawatirkan Orang tuanya Kecewa Karena suaminya Tampaknya Lebih memperhatikan Pekerjaan Daripada Kecemasan dirinya Dan kesal Kepada anak-anaknya Yang tidak menyadari Ia membutuhkan mereka Sekarang Setelah segala pengorbanan Yang ia berikan Sewaktu mengurusi mereka Bertumbuh besar Namun setiap kali Ia berkunjung ke kasino Segala ketegangan itu Melayang pergi Ia mulai datang Beberapa kali Seminggu Sewaktu ia tidak Sedang menjemuh Orang tuanya Lantas Setiap Senin Rabu dan Jumat Ia Masih memiliki Aturan-aturan Namun ia telah Berjudi selama Beberapa tahun Sekarang Dan mengetahui Segala asas Yang dijalankan Penjudi serius Ia tidak pernah Bertaruh Di bawah 25 dolar Sekali kocok kartu Dan selalu Memainkan Dua kocokan Sekaligus Peluang kita Lebih besar Di meja Berlimit tinggi Daripada di meja Berlimit rendah Katanya Kepada saya Ketika harus Mampu bertahan Melewati kekalahan Demi kekalahan Sampai keberuntungan Kita berbalik Saya pernah lihat Orang datang Dengan uang 150 dolar Dan menang 10 ribu dolar 10 ribu dolar Saya tahu Saya bisa Berhasil Bila menanti Aturan-aturan saya Menaati Aturan-aturan saya Saya memegang Kendali Pada saat itu Ia tidak pernah Lagi berpikir Apakah harus Menarik kartu lain Atau Mengandalkan Taruhannya Ia bertindak Secara otomatis Seperti Agni Pauli Si penderita Anglesia Yang pada akhirnya Belajar Bagaimana selalu Memilih karton Persegi 4 Yang benar Suatu hari Pada tahun 2000 Backman pulang Dari kasino Membawa 6 ribu dolar Cukup Untuk membayar Sewa 2 bulan Dan melunasi Tagian-tagihan Kartu kredit Yang bertumpuk Di depan pintu Kali lain Ia pulang Dengan 2 ribu dolar Terkadang Ia kalah Tapi itu bagian Permainan Penjudi cerdas Tahu Kita harus ada Turunnya Agar bisa naik Akhirnya Harus memberi Backman Fasilitas kredit Sehingga Ia tidak perlu Membawa-bawa Uang tunai Para pemain lain Mencari-cari Backman Dan duduk Di mejanya Sebab ia tahu Apa yang ia lakukan Saat jamuan Prasmanan Para host Membiarkannya Mengantri Paling depan Saya tahu Bagaimana Bermain Ia berkata Saya tahu Itu Kedengarannya Seperti seorang Yang bermasalah Karena tidak Menyadari Ia bermasalah Namun Satu-satunya Kesalahan Yang saya lakukan Adalah Tidak berhenti Tidak ada Yang salah Dengan cara Saya bermain Aturan-aturan Backman Perlahan-lahan Menjadi Lebih luas Seiring Makin meningkatnya Jumlah Kebenangan Dan kekalahannya Suatu hari Ia kehilangan 800 dolar Dalam sejam Dan kemudian Memperoleh 1.200 dolar Dalam 40 menit Kemudian Keberuntungannya Berbalik lagi Dan ia pulang Dengan kerugian 4.000 dolar Kali lain Ia kehilangan 3.500 dolar Pada pagi hari Mendapatkan 5.000 dolar Sampai pukul 1 siang Dan kehilangan 3.000 dolar Lagi Pada sore hari Kasino itu Memiliki catatan Mengenai Seberapa besar Utangnya Dan seberapa Banyak yang Ia peroleh Ia sudah tidak Lagi mencatat Sendiri Kemudian Suatu bulan Ia tidak punya Cukup uang Di rekening Tabungannya Untuk membayar Tagian listrik Ia meminta Sedikit pinjaman Dari orang tuanya Lalu Meminjam lagi Bulan ini Ia meminjam 2.000 dolar Bulan depan 2.500 dolar Bukan masalah besar Orang tuanya Punya uang Bagman tidak pernah Bermasalah dengan Minuman beralkohol Obat-obatan terlarang Atau makanan berlebihan Ia ibu yang Biasa-biasa saja Dengan kehidupan Yang naik turun Seperti setiap orang lain Sehingga Dorongan kuat Yang ia rasakan Untuk berjudi Tarikan ngotot Yang membuat Ia merasa Tidak bisa Berkonsentrasi Atau uring-uringan Pada hari-hari Ketika Ia tidak Berkunjung ke Kasino Cara ia Memergoki diri Memikirkan Tentang judi Sepanjang waktu Lonjakan kebahagiaan Yang ia rasakan Saat sedang menang Sungguh Tak ia sangka Itu adalah Sensasi baru Sungguh Tak terduga Sehingga Ia tidak Menyadari Bahwa Hal tersebut Adalah masalah Sampai kehidupannya Tercengkram Sepenuhnya Bila direnungkan Rasanya Ketika itu Seolah tidak ada Garis pemisah Suatu hari Rasanya Menyenangkan Hari berikutnya Tak terkendali Pada 2001 Ia mendatangi Kasino Setiap hari Ia pergi ke sana Setiap kali Ia bertengkar Dengan suaminya Atau merasa Tidak dihargai Oleh anak-anaknya Di meja judi Ia Mati rasa Sekaligus Bergairah Dan Kekhawatiran Kekhawatirannya Surut Sampai-sampai Tak terasa Lagi Olehnya Perasaan girang Karena Menang langsung Menggelora Perasaan sakit Karena kalah Lekas Sekali Berlalu Terdapat Gambar pertama Saya akan Meletakkannya Di description box Kau ini Ngetop Kata ibunya Ketika suatu hari Beckman Menelpon Untuk meminjam Uang Kau terus Berjudi Sebab kau Butuh Perhatian Tapi Sebenarnya Bukan itu Saya Hanya ingin Merasa saya Pandai Melakukan Sesuatu Kata Beckman Kepada saya Rasanya Di antara Semua yang Pernas saya Lakukan Hanya dalam Berjudilah Saya jago Pada musim Panas 2001 Uang Beckman Keharas Mencapai 20 ribu Dolar Ia Merahasiakan Kekalah-kekalahannya Dari suaminya Namun Ketika akhirnya Ibunya tak mau Lagi memberikan Pinjaman Ia putus asa Dan mengaku Mereka Menyewa Seorang pengacara Pengurus Kebangkrutan Mengguting Kartu-kartu Kreditnya Dan duduk Bersama Di meja dapur Untuk Menyusul Rencana Kehidupan Yang lebih Ketat Dan bertanggung jawab Ia bawa Baju-bajunya Ke toko Pakaian bekas Dan harus Menahan malu Ketika penjaga Toko Yang berusia 19 tahun Menolak Nyaris semuanya Karena menurutnya Sudah tidak Trendy Pada akhirnya Ia mulai merasa Hal terburuk Telah lewat Akhirnya Pada pikirannya Dorongan kuat Berjudi itu Sudah hilang Namun Tentu saja Ujung segala itu Masih jauh Bertahun-tahun Kemudian Setelah ia Kehilangan Segalanya Dan mengacaukan Hidupnya Dan suaminya Setelah ia Menghabiskan Ratusan ribu dolar Dan pengacaranya Berargumen Di pengadilan Tertinggi negara Bagian Bahwa Andy Beckman Berjudi bukan Karena pilihan Melainkan Karena kehabisan Dan karena Itu tidak bisa Diminta Pertanggung jawaban Atas Kerugian-kerugian Setelah ia menjadi korban Perundungan di internet Dimana orang-orang Membandingkannya dengan si pembunuh Zewri Demer Dan orang tuanya Yang menyiksa anak mereka Ia pun bertanya-tanya Sebetulnya Berapa banyak tanggung jawab Yang harus ku tanggung Saya betul-betul Percaya Siapapun Yang berada Pada posisi saya Akan melakukan Hal yang sama Kata Beckman Kepada saya Kedua Pada suatu pagi Bulan Juli 2008 Seorang laki-laki Putus asa Yang sedang Berlibur Menyusuri Pesisir barat Wales Mengangkat Telepon Dan Menelpon Nomor panggilan Darurat Saya pikir Saya habis Membunuh Istri saya Ia berkata Oh tahan Saya pikir Ada orang yang Mendobrak masuk Saya merasa Berkelahi Dengan orang itu Tapi ternyata Dia Christine Saya Pasti Bermimpi Atau semacamnya Apa yang saya Lakukan Apa yang saya Lakukan Menit berikutnya Sejumlah polisi Tiba Dan mendapati Brian Thomas Menangis Di sebelah Mobil karavannya Malam sebelumnya Katanya Ia dan istri Sedang tidur Di dalam karavan Ketika Mereka terbangun Gara-gara Sejumlah pemuda Yang memacu Kendaraan mereka Berputar-putar Di area parkir Thomas dan istrinya Memindahkan karavan mereka Ke pinggir area parkir Dan kembali tidur Kemudian Beberapa jam sesudahnya Thomas terjaga Dan mendapati Seorang laki-laki Berjalanan jeans Dan bermantel hitam Salah satu Pemuda tadi Pikirnya Menindih istrinya Ia meneriaki Laki-laki itu Menyambar lehernya Dan mencoba Menariknya menjauh Seolah-olah Ia bereaksi Otomatis Katanya kepada Polisi Semakin kencang Laki-laki itu Memberontak Semakin kencang Thomas mencekram Laki-laki itu Mencakar-cakar Lengan Thomas Dan mencoba Melawan Namun Thomas Mencekiknya Semakin kuat Dan akhirnya Laki-laki itu Berhenti Kebergerak Kemudian Thomas menyadari Bahwa yang dicekiknya Bukan seorang laki-laki Melainkan istrinya Ia melepaskan Tubuh sang istri Dan mulai Dengan lembut Menggoyang-goyangkan Baunya Mencoba Membangunkannya Bertanya Apakah ia Baik-baik saja Terlambat Saya pikir Ada yang mendobrak Masuk dan mencekiknya Thomas Berkata kepada polisi Terisak-isak Istriku adalah Segalanya bagiku Menanti hari pengadilan Gembaran tentang Si pembunuh Mengembuka Sewaktu anak-anak Thomas mulai Berjalan dalam Berjalan dalam Tidur Terkadang berkali-kali Setiap malam Ia bangkit Dari tempat tidur Berjalan Berkeliling rumah Dan bermain Dengan mainan Atau menyiapkan Makanan untuk Diri sendiri Dan Waktu pagi tiba Ia tidak ingat Apapun yang Ia lakukan Hal itu Menjadi lawakan Keluarga Sepertinya Seminggu sekali Ia akan berkeliaran Ke halaman Atau kamar tidur Orang lain Tetap Sambil tertidur Sudah kebiasaan Kata ibunya Untuk menjelaskan Kepada para tetangga Yang bertanya Mengapa Putranya Berjalan melintasi Halaman rumput Dengan bertelanjang kaki Dan berpiama Ketika usianya bertambah Ia seringkali terbangun Dengan kaki terluka Tanpa ingatan Mengenai penyebabnya Ia pernah berenang Di kanal Tanpa terjaga Setelah ia menikah Istrinya sedemikian Mengkhawatirkan kemungkinan Ia berjalan keluar rumah Menuju jalan raya Sehingga Ia mengunci pintu Dan meletakkan kuncinya Di bawah bantal Yang ia tiduri Setiap malam Pasangan itu Naik ke tempat tidur Berciuman Dan berpelukan Kata Thomas Nantinya Dan kemudian Ia akan pergi Ke kamarnya sendiri Dan tidur Di tempat tidurnya sendiri Kalau tidak begitu Christine akan terjaga Sepanjang malam Karena Thomas tidur dengan gelisah Dan membolak balikan badan Berteriak Dan menggrutu Serta terkadang Berjalan dalam tidur Berjalan dalam tidur Adalah pengingat bahwa Terjaga dan tertidur Bukanlah dua kondisi Yang terpisah sepenuhnya Mark Mahowal Seorang profesor Neurologi Di University Of Minnesota Yang merupakan Perintis dalam Memahami perilaku tidur Berkata kepada saya Bagian otak Yang mengawasi Perilaku Anda Tertidur Namun Bagian-bagian Yang mampu Melakukan aktivitas-aktivitas Yang sangat kompleks Terjaga Masalahnya Adalah tidak ada Yang memandu otak Selain pola-pola dasar Kebiasaan-kebiasaan Anda Yang paling dasar Anda mengikuti Apa yang ada Dalam kepala Anda Sebab Anda Tidak mampu Membuat keputusan Sesuai hukum Polisi Harus menangkap Thomas Karena pembunuhan Namun Semua bukti Tampaknya Mengidentifikasikan Bahwa kehidupan Pernikahannya Dan istrinya Bahagia Sebelum malah Mengerikan itu Tidak ada sejarah Kekerasan Dalam rumah tangga Mereka Memiliki dua putri Yang telah dewasa Dan belum lama itu Memesan tempat Di pelayaran Mediterania Untuk merayakan Ulang tahun Pernikahan mereka Yang ke-40 Para jaksa Menanyai seorang Ahli soal tidur Dr. Chris Izzykowoski Dari Edinburgh Sleep Center Untuk memberiksa Thomas Dan mengevaluasi Satu teori Bahwa ia tidak sadar Sewaktu membunuh Istrinya Dalam dua sisi terpisah Satu di laboratorium Izzykowoski Dan satu lagi Di penjara Si peneliti Memasang sensor Di sekujur Tubuh Thomas Dan mengukur Gelombang otak Bergerakan mata Otot-otot bagu Dan kaki Aliran udara Di hidung Pernapasan Dan Kadar oksigennya Sewaktu ia tidur Thomas Bukan orang pertama Yang beragumen Bahwa ia melakukan Suatu kejahatan Sewaktu tertidur Dan karena itu Tidak boleh dimintai Pertanggung jawaban Atas perbuatannya Ada sejarah panjang Mengenai Penjahat Yang pura-pura Tidak bisa dituntut Karena Otomatisme Sebutkan Sebutan Untuk tidur berjalan Dan perilaku-perilaku Tak sadar lainnya Dan Pada dasar warsa kemarin Seiring semakin Canggihnya Pemahaman kita Mengenai Neurologi Kebiasaan Dan kehendak bebas Pembelaan Pembelaan itu Menjadi semakin Meyakinkan Masyarakat Seperti Yang terwujud Dalam pengadilan Dan hakim Telah bersepakat Bahwa Sejumlah kebiasaan Sedemikian kuat Sampai-sampai Mengalahkan Kemampuan kita Membuat keputusan Dan karena itu Kita tidak Bertanggung jawab Atas apa Yang kita lakukan Tidur berjalan Tidur berjalan Tidur berjalan Adalah Muntut Janggal aspek normal Cara otak kita Bekerja Sewaktu kita Terlelap Nyaris Sepanjang waktu Selagi tubuh kita Masuk keluar Fase-fase berbeda Dalam tidur Struktur saraf kita Yang paling primitif Batang otak Melumpuhkan Anggota tubuh Dan sistem saraf kita Memungkinkan kita Mengalami mimpi Tanpa tubuh kita Ikut bergerak Biasanya Kita bisa melakukan Transisi masuk keluar Kelumpuhan Beberapa kali Setiap malam Tanpa masalah apa-apa Dalam neurologi Hal itu dikenal sebagai Switch Atau pertukaran Tapi Otak sebagian orang Mengalami kesalahan Dalam pertukaran fase Mereka mengalami Kelumpuhan Tidak sempurna Saat tidur Dan tubuh mereka aktif Sementara mereka Bermimpi Atau melalui Fase-fase tidur berbeda Inilah akar Penyebab tidur berjalan Dan Bagi banyak Penderita Masalah itu Mengganggu Namun Tidak berbahaya Misalnya Ada yang mungkin Bermimpi Makan kue Lalu keesokan paginya Menemukan kotak donat Yang sudah kosong Di dapur Ada yang bermimpi Pergi ke toilet Ke toilet Tapi ternyata Paginya Menemukan genangan air Di lorok Orang yang berjalan Dalam tidur Bisa berperilaku rumit Misalnya Mereka bisa Membuka mata Melihat Berjalan berkeliling Dan memudikan mobil Atau memasak Sambil tetap Tidak sadar Karena bagian-bagian Otak yang berkaitan Dengan melihat Berjalan Memudi Dan memasak Bisa berfungsi Sementara Mereka tidur Tanpa Masukan Dari wilayah-wilayah Otak yang lebih Maju Misalnya Kontek Trafrontal Ada pejalan Dalam tidur Yang merebus air Dan membuat teh Ada seorang Yang mengudikan Perahu motor Ada lagi Yang menyalakan Gergaji listrik Dan mulai Memotong-motong Kayu Sebelum kembali Tidur Namun secara umum Pejalan Dalam tidur Tidak akan Melakukan Apapun Yang membahayakan Diri sendiri Maupun orang lain Bahkan Saat tertidur Ada naluri Untuk menghidari Bahaya Ketika para ilmuwan Mengkaji otak Para pejalan Dalam tidur Mereka menemukan Sesuatu perbedaan Antara tidur Berjalan Ketika orang-orang Mungkin bangun Dari tempat tidur Dan mulai Bertindak Seperti Yang mereka Mimpikan Atau Impus-impus Seringan Lainnya Dan Sesuatu yang Disebut Teror tidur Ketika Teror tidur Terjadi Aktivitas Di dalam otak Orang Sangat berbeda Dengan ketika Ia terjaga Setengah Hadar Bahkan Tidur Berjalan Orang-orang Yang tengah Mengalami Teror tidur Tampaknya Dicengkerang Kengerian Hebat Namun Bukan Bermimpi Dalam Pengertian Biasa Otak Mereka Padang Kecuali Wilayah-wilayah Saraf Paling Primitif Termasuk Apa yang Dikenal Sebagai Pembangkit Pola pusat Daerah-daerah Otak ini Adalah Yang sama Dengan yang Dipelajari oleh Dokter Larry Squire Dan para Ilmuwan Di MIT Yang menemukan Mekanisme Saraf Lingkar Kebiasaan Bahkan Bagi seorang Ahli Saraf Otak yang Mengalami Teror tidur Terlihat Mirip Sekali Dengan otak Yang sedang Mengikuti Kebiasaan Perlaku Perlaku Orang Yang Dicengkram Teror tidur Memang Merupakan Kebiasaan Meskipun Dari jenis Yang sangat Mendasar Membangkit Pola pusat Yang bekerja Saat teror tidur Adalah Sumber Pola-pola Perlaku Seperti Berjalan Bernafas Meringis Karena Mendengar Bunyi Nyaring Atau Melawan Penyerang Ketika Biasanya Tidak Memikirkan Perlaku Perlaku Itu Sebagai Kebiasaan Padahal Itu Adanya Mereka Perlaku Perlaku Otomatis Yang Tertanam Sedemikian Dalam Pada Neurologi Kita Sampai Menurut Penelitian Bisa Terjadi Nyaris Tanpa Masukan Dari Wilayah Otak Yang Lebih Tinggi Tapi Kebiasaan Kebiasaan Itu Ketika Terjadi Saat Teror Tidur Berbeda Dalam Satu Hal Tertanam Teramat Penting Oleh Karena Tidur Mendeaktivasi Kortex Prafontal Dan Daerah-daerah Kognisi Tinggi Lainnya Suatu Kebiasaan Tidur Terpicu Tidak Ada Kemungkinan Campur Tangan Sadar Bila Kebiasaan Lawan Atau Lari Mendapat Tanda Dari Teror Tidur Tidak Ada Kemungkinan Orang Menghentikannya Melalui Logika Atau Nalar Orang-orang Yang Mengalami Teror Tidur Bukanlah Bermimpi Dalam Pengertian Biasa Kata Kata Mohawel Sang Ahli Tidak Ada Jalan Cerita Rumit Seperti Yang Anda Dan Saya Ingat Dari Mimpi Buruk Bila Ada Yang Mereka Ingat Setelahnya Itu Hanyalah Citra Atau Emosi Marah Bahaya Yang Mendekat Ketakutan Hebat Keharusan Mempertahankan Diri Atau Orang Lain Tapi Emosi Emosi Itu Sangatlah Kuat Mereka Adalah Sebagian Tanda Paling Dasar Bagi Segala Macam Perilaku Yang Kita Pelajari Selama Hidup Menanggapi Ancaman Dengan Kabur Atau Mempertahankan Diri Adalah Sesuatu Yang Kita Latih Sejak Bayi Dan Ketika Emosi Emosi Terjadi Dan Tidak Ada Kesempatan Bagi Bagian Otak Yang Lebih Maju Untuk Menempatkan Kita Bereaksi Sesuai Perintah Kebiasaan Kebiasaan Terdalam Kita Kabur Atau Bertarung Atau Mengikuti Apapun Pola Perilaku Yang Paling Mudah Dijalankan Otak Ketika Seseorang Di Tengah Teror Tidur Mulai Merasa Terancam Atau Bergairah Seks Dua Pengalaman Teror Tidur Paling Umum Mereka Bereaksi Dengan Mengikuti Kebiasaan Kebiasaan Yang Terkait Dengan Rangsangan Rangsangan Itu Ada Orang Orang Yang Mengalami Teror Tidur Dan Melompat Dari Atap Yang Tinggi Karena Mereka Percaya Mereka Sedang Kabur Dari Penyerangan Ada Yang Membunuh Bayunya Sendiri Karena Mereka Percaya Sedang Bertarung Dengan Hewan Buas Ada Yang Memperkosa Pasangannya Meskipun Korbannya Memohon-mohon Kepadanya Agar Berhenti Sebab Begitu Penderita Teror Tidur Terangsang Saat Terlelap Mereka Mengikuti Kebiasaan Yang Tertanam Untuk Memenuhi Dorongan Itu Tidur Berjalan Tampaknya Memungkinkan Adanya Pilihan Keikut Sertaan Oleh Bagian Otak Yang Lebih Maju Yang Memberitahu Kita Untuk Menjauh Dari Tepi Atap Tapi Orang Yang Dicengkram Teror Tidur Semata Mengikuti Lingkar Kebiasaan Tak Peduli Apa Yang Diperintahkan Terdapat Gambar Kedua Saya Akan Meletakkannya Di Description Box Jumlah Ilmuwan Menduga Teror Tidur Mungkin Berlatar Genetis Yang Lain Mengatakan Penyakit Penyakit Seperti Parkinson Memperbesar Kemungkinan Teror Tidur Penyebabnya Belum Dipahami Dengan Baik Tapi Bagi Sebagian Orang Teror Tidur Melibatkan Impuls Impuls Kekerasan Kekerasan Yang Berkaitan Dengan Teror Tidur Tampaknya Merupakan Reaksi Terhadap Suatu Gambaran Konkret Yang Menakutkan Yang Bisa Dijabarkan Oleh Orang Itu Setelahnya Sekelompok Peneliti Di Swiss Menulis Pada 2009 Di Antara Orang Orang Yang Menderita Sejenis Disfungsi Tidur Upaya Serangan Terhadap Teman Tidur Dilaporkan Terjadi Pada 64% Kasus Dengan 3% Menyebabkan Cedera Di Amerika Serikat Maupun Britania Raya Tercatat Sejumlah Pembunuhan Yang Beragumen Bahwa Teror Tidur Menyebabkan Mereka Melakukan Kejahatan Yang Tak Akan Menah Mereka Lakukan Kalah Sadar 4 tahun 4 tahun Sebelum Thomas Ditahan Misalnya Seorang Laki-laki Bernama Julius Low Dinyatakan Tidak Bersalah Membunuh Ayahnya Yang Berusia 83 Tahun Setelah Mengaku Bahwa Serangan Terjadi Dalam Teror Tidur Para Jaksa Beragumen Benar-benar Kelewatan Bila Mempercayai Bahwa Low Tertidur Sewaktu Memukuli Menendangi Dan Menginjak Ayahnya Selama 20 Menit Lebih Lantas Meninggalkan Ayahnya Dengan Lebih Daripada 90 Luka Juri Tidak Setuju Dan Membebaskan Low Pada September 2008 Donald Sephard Saunders Yang Ursia 33 Tahun Nyaris Membuat Ibunya Mati Lemas Karena Menindih Wajah Ibunya Dengan Bantal Selama 30 Detik Ia Nantinya Dibebaskan Dari Tuduhan Upaya Pembunuhan Dengan Beragrumen Bahwa Ia Bertindak Selagi Tidur Pada 2009 Seorang Prajurit Britania Mengaku Telah Memperkosa Seorang Gadis Remaja Namun Mengatakan Ia Tertidur Dan Tidak Sadar Ketika Ia Melepaskan Pakaian Menarik Turun Celananya Dan Mulai Berhubungan Seks Sewaktu Ia Terjaga Di Tengah Aksi Pemerkosaan Ia Meminta Maaf Dan Menelpon Polisi Saya Baru Saja Melakukan Kejahatan Katanya Kepada Operator Nomor Darurat Jujur Saya Tidak Tahu Apa Yang Terjadi Bangun Bangun Saya Sedang Menindih Dia Ia Punya Sejarah Menderita Menderita Teror Tidur Dan Dinyatakan Tidak Bersalah Lebih Daripada 150 Pembunuh Dan Pemerkosa Telah Lolos Dari Hukuman Selama Seabad Terakhir Dengan Alasan Pembelaan Otomatisme Hakim Dan Juri Bertindak Atas Nama Masyarakat Mengatakan Bahwa Karena Para Kriminal Itu Tidak Memilih Untuk Melakukan Kejahatan Karena Mereka Tidak Secara Sadar Ambil Bagian Dalam Kekerasan Itu Mereka Tidak Boleh Dipersalahkan Bagi Brian Thomas Sepertinya Itu Juga Situasi Ketika Yang Bersalah Adalah Suatu Gangguan Tidur Bukan Dorongan Membunuh Saya Tak Akan Pernah Memaafkan Diri Saya Sendiri Selamanya Katanya Kepada Seorang Jaksa Mengapa Saya Melakukannya Setelah Dr. Izikowski Sang Spesialis Tentang Tidur Mengamati Thomas Di laboratorium Ia Menyerahkan Temuannya Thomas Tertidur Sewaktu Ia Membunuh Istrinya Ia Tidak Melakukan Kejahatan Itu Secara Sadar Seiring Dimulainya Persidangan Para Jaksa Menghadirkan Bukti Mereka Kepada Para Juri Thomas Telah Mengaku Membunuh Istrinya Kata Mereka Kepada Para Juri Ia Tahu Ia Punya Sejarah Tidur Berjalan Kegagalannya Melakukan Tindakan Pencegahan Sewaktu Berlibur Kata Mereka Membuat Ia Bertanggung Jawab Atas Kejahatannya Namun Seiring Berjalannya Perdebatan Jelaslah Bahwa Pertarungan Itu Sungguh Berat Bagi Para Jaksa Pengacara Thomas Beragumen Bahwa Kliennya Tidak Bermaksud Membunuh Istrinya Bahkan Ia Tidak Memegang Kendali Atas Tindakan Tindakannya Sendiri Malam Itu Thomas Justru Bereaksi Secara Otomatis Terhadap Suatu Ancaman Yang Ia Anggap Ada Ia Mengikuti Kebiasaan Yang Nyaris Setua Spesies Kita Naluri Untuk Melawan Seorang Penyerang Dan Melindungi Seorang Terkasih Begitu Bagian Bagian Paling Premitif Di Otaknya Terpapar Kepada Suatu Tanda Seseorang Yang Menceki Istrinya Kebiasaannya Mengambil Alih Dan Ia Melawan Tanpa Kesempatan Bagi Kognisinya Yang Lebih Tinggi Untuk Turut Campur Tak Ada Kesalahan Thomas Selain Menjaga Seorang Manusia Demikian Argumen Sang Pengacara Dan Bereaksi Sesuai Paksaan Berperilaku Dari Neurologi Dan Kebiasaan Kebiasaan Paling Primitif Bahkan Saksi-saksi Pihak Penuntut Sendiri Tampaknya Mendukung Pihak Pembela Walaupun Thomas Tahu Ia Bisa Tidur Berjalan Kata Para Psikiater Pihak Penuntut Tidak Ada Sesuatu Pun Yang Bisa Menunjukkan Kepadanya Bahwa Bisa Diramalkan Kalau Thomas Akan Membunuh Thomas Tak Pernah Menyerang Siapapun Dalam Tidur Sebelumnya Ia Sebelumnya Tak Pernah Berlaku Buruk Kepada Istrinya Ketika Psikiater Utama Pihak Penuntut Naik Ke Podium Pengacara Thomas Mulai Pertanyaan Silang Adilkah Bila Thomas Dinyatakan Bersalah Atas Tindakan Yang Ia Tidak Bisa Tahu Akan Terjadi Menurut Pendapatnya Kata Dokter Caroline Jacob Tidak Mungkin Thomas Bisa Mengantisipasi Kejahatannya Dan Bila Ia Didakwa Dan Dihukum Ke Broad Mer Hospital Dimana Sejumlah Kriminal Paling Berbahaya Dan Bergangguan Mental Di Britania Ditampung Ya Itu Bukan Tempatnya Pagi Berikutnya Jaksa Kepala Berbicara Kepada Juri Pada Waktu Pembunuhan Terdakwa Sedang Terlap Dan Pikirannya Tidak Punya Kendali Atas Apa Yang Tubuhnya Lakukan Ia Berkata Kami telah Mencapai Kesimpulan Bahwa Kepentingan Rakyat Tak akan Lagi Terlayani Dengan Terus Meminta Keputusan Khusus Dari Anda Sekalian Oleh Karena Itu Kami Kuat Kuat Bahwa Anda Pastilah Merasa Bersalah Di Mata Hukum Anda Tidak Bertanggung Jawab Apa- Apa Anda Dibebaskan Sepertinya Itu Keputusan Yang Adil Thomas Jelas-jelas Sangat Terpukul Karena Kejahatannya Ia Tidak Mengerti Apa Yang Ia Lakukan Selang Ia Bertindak Ia Sekedar Mengikuti Kebiasaannya Dan Kemampuannya Mengambil Keputusan Bahkan Terlumpukan Thomas adalah Pembunuh Paling Simpatik Yang Pernah Ada Orang Yang Sedemikian Nyaris Menjadi Korban Juga Sehingga Ketika Pengadilan Berakhir Hakim Mencoba Menghiburnya Namun Banyak Alasan Yang Sama Dapat Diajukan Untuk Membela Andy Backman Si Penjudi Ia Juga Terpukul Akibat Tindakan Tindakannya Nantinya Ia Juga Mengatakan Ia Merasa Amat Bersalah Dan Ternyata Ia Juga Mengikuti Kebiasaan Kebiasaan Yang Tertanam Sedemikian Dalam Sehingga Makin Sulit Untuk Mengambil Keputusan Untuk Turut Campur Namun Di mata Hukum Backman Bertanggung Jawab Atas Kebiasaan Kebiasaannya Sementara Thomas Tidak Apa Betul Backman Si penjudi Lebih bersalah Daripada Thomas Si pembunuh Apa Yang Bisa Kita Pelajari Dari Hal Ini Mengenai Etika Kebiasaan Ketiga Tiga Tahun Setelah Enggie Backman Menyatakan Diri Bangkrut Ayahnya Meninggal Ia Menghabiskan Setengah Dasa Warsa Sebelumnya Terbang Bolak-bali Antara Rumahnya Dan Rumah Orang Tuanya Mengurusi Orang Tuanya Ketika Mereka Semakin Sakit Kematian Ayahnya Sungguh Merupakan Pukulan Kemudian Dua Bulan Kemudian Giliran Ibunya Meninggal Keseluruhan Dunia Saya Runtuh Ia Berkata Setiap Pagi Saya Bangun Dan Untuk Sedetik Lupa Mereka Sudah Meninggal Dan Kemudian Dengan Cepat Saya Menyadari Mereka Telah Tiada Dan Saya Merasa Dada Saya Seperti Diinja Orang Saya Tidak Bisa Memikirkan Hal Lain Saya Tidak Tahu Harus Berbuat Apa Sewaktu Bangkit Dari Tidur Ketika Saya Melihat Surat-surat Warisan Orang Tuanya Dibacakan Backman Ternyata Mewarisi Nyari 1 juta Dolar Ia Menggunakan 275.000 Dolar Untuk Membelikan Keluarganya Rumah Baru Di Tensis Didekat Tempat Tinggal Ibu Dan Ayahnya Dulu Dan Menghabiskan Sejumlah Uang Lagi Untuk Memindahkan Putri-putrinya Yang Sudah Dewasa Kedekat Rumah Baru Sehingga Mereka Semua Tidak Terpisahkan Jarak Jauh Perjudian Kasino Tidak Legal Di Tensis Dan Saya Tidak Ingin Terperosok Lagi Kepola-pola Lama Katanya Kepada Saya Saya Ingin Hidup Jauh Dari Apapun Yang Mengingatkan Saya Kepada Kehilangan Kendali Ia Mengubah Nomor-nomer Teleponnya Dan Tidak Memberitahukan Alamat Barunya Kepada Kasino-kasino Tempat Ia Bermain Dulu Rasanya Lebih Aman Begitu Kemudian Suatu Malam Suatu Sedang Berkendara Melintasi Kota Tempat Tinggalnya Sebelumnya Bersama Suaminya Untuk Mengambil Perabotan Terakhir Dari Rumah Lama Mereka Ia Mulai Memikirkan Soal Kedua Orang Tuanya Apa Jadinya Ia Tanpa Mereka Mengapa Dulu Ia Tidak Menjadi Anak Yang Lebih Baik Nafasnya Mulai Menderu Rasanya Seperti Serangan Panik Sudah Bertahun Tahun Ia Perlu Menemukan Sesuatu Untuk Menghilangkan Rasa Sakit Di Hatinya Ia Menatap Suaminya Ia Putus Asa Ia Hanya Perut Sekali Ini Saja Ayo Ke Kasino Katanya Kata Mereka Melangkah Masuk Ketika Mereka Melangkah Masuk Salah Satu Manager Mengenali Kalau Bagman Dulu Pengunjung Tetap Mereka Dan Mengundang Pasangan Suami Istri Itu Ke Ruang Santai Pemain Ia Menanyai Kabar Bagman Dan Semua Pun Mengalir Keluar Tentang Berpulangnya Kedua Orang Tuanya Dan Betapa Kerasnya Pukulan Yang Ia Rasakan Betapa Ia Lelah Sepanjang Waktu Betapa Ia Merasa Nyaris Patah Si Manager Merupakan Pendengar Yang Baik Menyenangkan Sekali Akhirnya Bisa Mengatakan Segala Sesuatu Yang Selama Itu Membebani Pikirannya Dan Dihibur Merasa Seperti Itu Normal Saja Kemudian Ia Duduk Di Meja Blackjack Dan Bermain Selama Tiga Jam Untuk Pertama Kali Setelah Berbulan Bulan Kecemasan Tenggelam Di Antara Bunyi Berisik Di Latar Belakang Ia Tahu Bagaimana Melakukannya Pikirannya Kosong Ia Kalah Beberapa Ribu Dolar Harah Entertainment Perusahaan Yang Memiliki Kasino Itu Dikenal Dalam Industri Perjudian Karena Kecanggihan Sistem Pelacakan Pelanggannya Di Inti Sistem Itu Terdapat Program Program Komputer Yang Mirip Sekali Dengan Yang Andre Paul Ciptakan Ditarget Algoritma Algoritma Predictive Yang Mempelajari Kebiasaan Kebiasaan Penjudi Dan Mencoba Mencari Tahu Bagaimana Membujuk Mereka Untuk Menghabiskan Lebih Banyak Uang Perusahaan Itu Membeli Para Penjudi Dengan Pikiran Nilai Semasa Hidup Dan Piranti Piranti Lunak Menyusun Kalender Yang Mengantisipasi Seberapa Sering Para Penjudi Akan Berkunjung Dan Berapa Banyak Yang Akan Mereka Habiskan Perusahaan Itu Melacak Pelanggan Melalui Kartu Anggota Setia Dan Mengirimkan Kupon Untuk Hidangan Gratis Dan Voucher Uang Tunai Pemasaran Teleponnya Menelpon Pelanggan Di rumah Untuk Menanyakan Kabar Mereka Para Pegawai Kasino Dilatih Mendorong Pengunjung Untuk Membahas Soal Hidup Mereka Dengan Harapan Mereka Akan Mengunggapkan Informasi Yang Dapat Digunakan Untuk Memprediksi Seberapa Banyak Yang Mereka Miliki Untuk Dipakai Berjudi Salah Seorang Eksekutif Harah Menyebutkan Pendekatan Ini Pemasaran Gaya Pavlov Merupakan Perusahaan Itu Menjahatkan Ribuan Tes Setiap Tahun Melacakan Pelanggan Telah Meningkatkan Laba Perusahaan Sebanyak Milyaran Dolar Dan Sedemikian Teliti Sehingga Mereka Bisa Melacak Pengeluaran Seorang Penjudi Sampai Kesen Dan Menitnya Harah Kini Dikenal Sebagai Caster Entertainment Membantah Sejumlah Tuduhan Backman Komentar Mereka Bisa Didapati Di Bagian Catatan Harah Tentu Saja Tahu Betul Bahwa Backman Menyatakan Bangkrut Beberapa Tahun Sebelumnya Dan Berutang Judi 20.000 Dolar Saat Meninggalkan Kasino Mereka Namun Segera Setelah Percakapannya Dengan Si Manager Kasino Ia Mulai Menerima Panggilan Telepon Yang Menawarkan Limousin Gratis Untuk Pergi Kasino Kasino Di Mississippi Mereka Menawarkan Untuk Menerbangkan Ia Dan Suaminya Klik Tahu Menempatkan Mereka Di Kamar Hotel Yang Mewah Ikut Dan Ia Ingin Mengajak Teman Kata Backman Bukan Masalah Balas Haras Tiket Pesawat Dan Kamar Hotel Semua Orang Digratiskan Di Konser Backman Duduk Di Baris Depan Haras Memberinya 10.000 Dolar Untuk Berjudi Hadiah Dari Kasino Tawaran Terus Berdatangan Setiap Minggu Kasino Lain Menelpon Menanyakan Apakah Ia Menginginkan Limousin Tiket Masuk Pertunjukan Tiket Pesawat Backman Awalnya Menolak Namun Akhirnya Ia Mulai Mengiakan Setiap Kali Ada Undangan Tiba Ketika Seorang Teman Keluarga Menyebutkan Bahwa Ia Ingin Menikah Di Las Vegas Backman Menelpon Haras Dan Akhir Minggu Berikutnya Mereka Sudah Ada Di Palazzo Bahkan Tidak Banyak Orang Yang Tahu Tempat Itu Ada Kata Backman Kepada Saya Saya Sudah Menelpon Untuk Bertanya Dan Operator Bilang Palazzo Terlalu Ekseklusif Sehingga Informasi Tidak Bisa Diberikan Melalui Telepon Kamar Hotelnya Bagaikan Di Film-film Ada 6 Kamar Tidur Dan Berada Dan Bak Mandi Panas Pribadi Untuk Setiap Kamar Saya Diberi Kepala Pelayan Sewaktu Ia Masuk Ke Kasino Kasino Kebiasaan Kebiasaan Judinya Mengambil Ali Nyaris Begitu Ia Melangkah Masuk Ia Seringkali Menghabiskan Waktu Berjam Jam Sekali Main Mula Mula Ia Bertaruh Kecil Kecil Saja Menggunakan Hanya Uang Kasino Kemudian Jumlahnya Semakin Besar Dan Ia Akan Membeli Keping Kasino Baru Dengan Uang Yang Ditarik Dari ATM Baginya Seolah Tidak Ada Masalah Akhirnya Ia Bertaruh 200 Sampai 300 Untuk Membeli Sekali Kocokan Memainkan Dua Kocokan Sekaligus Terkadang Sampai 12 Jam Lamanya Suatu Malam Ia Menang 60 Ribu Dolar Dua Kali Ia Pulang Dengan Tambahan Uang 40 Ribu Dolar Suatu Malam Ia Pergi Ke Vegas Dengan 100 Ribu Dolar Dalam Tas Dan Pulang Dengan Tangan Kosong Itu Tidak Mengubah Gaya Hidup Rekening Tabungannya Masih Sangat Besar Sehingga Ia Tidak Perlu Memikirkan Soal Uang Itulah Alasan Utama Orang Tuanya Meninggalkannya Warisan Agar Ia Bisa Menikmati Hidup Ia Mencoba Mengurangi Judi Namun Tawaran Kasino Semakin Menuntut Salah Seorang Hose Berkata Kepada Saya Bahwa Ia Akan Dipecat Bila Saya Tidak Datang Di Akhir Minggu Tuturnya Tereka Bilang Kami Belikan Mereka Memang Baik Kepada Saya Tahun 2005 Nenek Suaminya Meninggal Dunia Dan Mereka Sekeluarga Kembali Kekota Lama Mereka Untuk Pemakaman Ia Pergi Kasino Malam Sebelum Misa Untuk Menjenikan Pemikirannya Dan Mempersiapkan Diri Secara Mental Untuk Segala Aktivitas Keesokan Harinya Selama 12 Jam Ia Kehilangan 250 Ribu Dolar Waktu Itu Seolah-olah Skala Kehilangan Itu Tidak Bisa Dipahami Ketika Ia Memikirkan Kehilangan Itu Setelahnya Seperempat Juta Dolar Lenyap Rasanya Hal Itu Tidak Nyata Ia Sudah Membohongi Diri Sendiri Mengenai Berbagai Hal Bahwa Pernikahannya Bahagia Padahal Ia Dan Suaminya Terkadang Tidak Saling Berbicara Berhari-hari Bahwa Ia Punya Sahabat Sahabat Karib Padahal Ia Tau Mereka Hanya Muncul Kalau Diajak Jalan-jalan Ke Vegas Dan Hilang Lagi Setelah Semua Itu Selesai Bahwa Ia Adalah Ibu Yang Baik Padahal Putri-putrinya Membuat Kesalahan Yang Sama Dengan Yang Ia Lakukan Dahulu Hamil Hamil Terlalu Dini Bahwa Orang Tuanya Pasti Senang Melihat Ia Menghabiskan Uang Seperti Ini Rasanya Seperti Hanya Ada Dua Pilihan Terus Berbohong Kepada Dirinya Sendiri Atau Mengakui Bahwa Ia Telah Membuat Malu Nama Bayi Ibu Dan Ayahnya Yang Mereka Peroleh Dengan Kerja Keras Seperempat Juta Dolar Ia Tidak Memberitahu Suaminya Saya Berkonsentrasi Pada Hal Lain Setiap Kali Malam Terlintas Dalam Pikiran Saya Ia Berkata Tapi Dengan Segera Kerugian Kerugian Yang Ia Alami Menjadi Terlalu Besar Untuk Ia Abaikan Kadang Pada Malam Setelah Suaminya Terlelap Beckman Merayap Keluar Dari Tempat Tidur Duduk Di Meja Dapur Dan Menghitung Mencoba Memahami Berapa Banyak Yang Telah Raib Depresi Yang Bermula Setelah Kematian Orang Tuanya Sepertinya Semakin Dalam Ia Merasa Lelah Sepanjang Waktu Sementara Haras Terus Menelpon Keputusan Keputus Asaan Ini Bermula Begitu Kita Sadari Berapa Banyak Yang Kita Hilangkan Dan Kemudian Kita Merasa Tidak Boleh Berhenti Karena Kita Harus Merebut Yang Hilang Itu Kembali Ia Berkata Terkadang Saya Mulai Merasa Gelisah Seolah Saya Tidak Bisa Berpikir Lurus Dan Saya Tahu Bahwa Bila Saya Berpura-pura Akan Segera Jalan-jalan Lagi Hal Itu Akan Menyenangkan Saya Kemudian Mereka Betul-betul Menelpon Dan Saya Jawab Iya Karena Mudah Sekali Untuk Menyerah Saya Benar-benar Percaya Saya Bisa Memenangkan Kembali Apa Yang Saya Hilangkan Saya Kan Pernah 2010 Seorang Ilmuwan Saraf Kognitif Bernama Reza Habib Meminta 22 orang Untuk Berbaling Di dalam Mesin MRI Dan Mengamati Mesin Judi Slot Berputar Separuh Peserta Merupakan Penjudi Patologis Dan Orang-orang Yang Berbohong Kepada Keluarga Mereka Mengenai Kebiasaan Mereka Berjudi Bolos Kerja Untuk Berjudi Atau Menyerahkan Cek Kosong Ke Kasino Sementara Separuh Lagi Adalah Orang-orang Yang Berjudi Untuk Bergaul Namun Tidak Menunjukkan Berlaku Bermasalah Apapun Semua Orang Ditempatkan Menyender Dalam Tabung Sempit Dan Diperintahkan Mengamati Roda Lucky Seven Apple Dan Batangan Emas Berputar-putar Di Lahir Video Mesin Slot Itu Diprogram Untuk Memberikan Tiga Hasil Menang Kalah Dan Nyaris Menang Yaitu Ketika Slot-slot Sama Nyaris Bejejer Namun Pada Saat Terakhir Bergeser Lagi Tak Seorang Pun Beserta Yang Membenangkan Atau Kehilangan Uang Apapun Yang Mereka Perlu Lakukan Hanyalah Mengamati Layar Sementara MRI Mencatat Aktivitas Saraf Mereka Kami Terutama Tertarik Mengamati Sistem-sistem Otak Yang Terlibat Dalam Kebiasaan Dan Kecanduan Kata Habib Kepada Saya Yang Kami Ditemukan Adalah Dari Segi Neurologi Para Penjudi Patologis Lebih Bergairah Mengenai Kemenangan Sewaktu Simbol-simbol Yang Sama Berjejer Walaupun Mereka Sebetulnya Tidak Membenarkan Uang Apa-apa Area-area Otak Mereka Berkaitan Dengan Emosi Dan Ganjaran Jauh Lebih Aktif Daripada Penjudi Yang Non Patologis Namun Yang Betul-betul Menarik Adalah Kondisi Nyaris Menang Bagi penjudi Patologis Nyaris Menang Terlihat Seperti Menang Otak Mereka Bereaksi Dengan Cara Nyaris Sama Namun Bagi penjudi Non Patologis Nyaris Menang Terasa Seperti Kalah Orang-orang Tanpa Masalah Judi Lebih Bisa Mengenali Bahwa Nyaris Menang Sebenarnya Berarti Kita Kalah Dua Kelompok Melihat Peristiwa Yang Tepat Sama Namun Dari Perspektif Neurologi Mereka Memandangnya Secara Berbeda Orang-orang Dengan Masalah Judi Menjadi Gembira Meluap-luap Akibat Nyaris Menang Yang Menurut Hipotis Habib Barangkali Merupakan Penyebab Mengapa Mereka Berjudi Jauh Lebih Lama Daripada Orang Lain Sebab Nyaris Menang Memicu Kebiasaan-kebiasaan Yang Mendorong Mereka Untuk Meletakkan Taruhan Lagi Para Penjudi Yang Tidak Bermasalah Suaktu Melihat Suatu Kondisi Nyaris Menang Memperoleh Pemahaman Yang Memicu Kebiasaan Berbeda Yang Mengatakan Aku Harus Mundur Sebelum Ini Bertambah Buruk Terdapat Gabar Ketiga Saya Akan Meletakkannya Di Description Box Tidak Jelas Apakah Otak Para Penjudi Bermasalah Berbeda Atau Tidak Karena Mereka Terlahir Seperti Itu Atau Apakah Terus Menerus Menghadapi Mesin Slot Permainan Poker Daring Dan Kasino Bisa Mengubah Bagaimana Otak Berkerja Yang Jelas Perbedaan Neurologis Betulan Mempengaruhi Bagaimana Para Penjudi Pantologis Mengolah Informasi Yang Membantu Menjelaskan Mengapa Engie Beckman Kehilangan Kendali Setiap Kali Ia Melangkah Memasuki Kasino Perusahaan Judi Tertentu Saja Sangat Menyadari Kecenderungan Itu Sehingga Dalam Beberapa Puluh Tahun Terakhir Mesin Mesin Slot Telah Diprogram Ulang Agar Lebih Sering Memberikan Hasil Nyaris Menam Pada Akhir 1990an Salah Satu Perusahaan Membuat Mesin Slot Terbesar Memperkenjangan Seorang Mantan Eksekutif Permain Video Untuk Membantu Mereka Merancang Slot Baru Gagasan Eksekutif Adalah Memprogram Mesin Mesin Itu Agar Memberikan Lebih Banyak Hasil Nyaris Menang Kini Hampir Setiap Slot Mengandung Berbagai Trik Misalnya Putaran Gratis Dan Bunyi-bunyi Yang Keluar Ketika Gambar-gambar Yang Sama Nyaris Berjejeran Juga Ganjaran-ganjaran Kecil Yang Membuat Pemain Merasa Mereka Sedang Menang Ketika Padahal Mereka Memasukkan Lebih Banyak Uang Daripada Yang Mereka Peroleh Tidak Ada Satupun Bentuk Perjudian Yang Memanipulasi Otak Manusia Seindah Besin-besin Ini Kata Seorang Peneliti Kelainan Kecaduan Di University Of Connected School Of Medicine Kepada Seorang Wartawan New York Times Pada 2004 Para Penjudi Yang Terus Bertaruh Setelah Nyaris Menanglah Yang Membuat Casino Pacuan Kuda Dan Lotre Negara Bagian Memperoleh Keuntungan Sedemikian Besar Tambahkan Nyaris Menang Ke Lotre Itu Seperti Menuangkan Aftur Kejet Api Kata Seorang Konsultan Lotre Negara Bagian Yang Berbicara Kepada Saya Dengan Syarat Namanya Tidak Disebutkan Anda Ingin Tahu Mengapa Tingkat Penjualan Meroket Satu Dari Tiap Dua Karsis Lotre Gosok Didesain Untuk Membuat Anda Merasa Anda Nyaris Menang Daerah Daerah Otak Yang Habib Amati Dalam Percobaannya Gangliah Basal Dan Batang Otak Adalah Wilayah Wilayah Yang Sama Dengan Tempat Kebiasaan Berdiam Juga Tempat Perilaku Yang Berkaitan Dengan Teror Tidur Bermula Dalam Dasawarsa Kemarin Seiring Munculnya Kelas-kelas Obat-obatan Baru Yang Menjadikan Wilayah Itu Sasaran Misalnya Obat-obatan Untuk Menyakit Parkinson Kita Telah Mempelajari Banyak Sekali Mengenai Seberapa Sensitif Sejumlah Kebiasaan Terhadap Perangsangan Dari Luar Di Amerika Serikat Australia Dan Kanada Telah Diajukan Sejumlah Gugatan Perwakilan Kelompok Terhadap Perusahaan Obat-obatan Dengan Tuduhan Bahwa Obat-obatan Yang Mereka Buat Menyebabkan Pasien Secara Komplusif Bertaruh Makan Berbelanja Dan Bermatsubasi Karena Mengincar Sirkuit Yang Terlibat Dalam Lingkaran Kebiasaan Pada 2008 Juri Federal Di Minnesota Meluluskan Permintaan Ganti Rungi Sebesar 8,2 Juta Dolar Untuk Seorang Pasien Dalam Tuntutan Hukum Terhadap Satu Perusahaan Obat Setelah Si Laki-laki Mengadu Bahwa Obat Perusahaan Itu Menyebabkan Ia Berjudi Lebih Daripada 250 Ribu Dolar Ratusan Kasus Selain Masih Dalam Tahap Penyelesaian Dalam Kasus-kasus Itu Kita Bisa Secara Pasti Menyatakan Bahwa Pasien Tidak Memiliki Kendali Atas Obsesi Mereka Sebab Kita Bisa Menunjukkan Obat Yang Mempengaruhi Neurokimia Mereka Kata Habit Namun Ketika Kita Melihat Otak Orang-orang Yang Merupakan Penjudi Obsesif Otak Mereka Semua Terlihat Sangat Mirip Hanya Saja Ketika Tidak Bisa Menyalahkan Obat Obatan Mereka Berkata Kepada Peneliti Bahwa Mereka Tidak Ingin Berjudi Namun Mereka Tidak Bisa Menolak Perasaan Mengidam Itu Jadi Mengapa Kita Bilang Para Penjudi Itu Memegang Kendali Atas Tindakan Tindakan Mereka Sementara Pasien Pasien Parkinson Tidak Pada 18 Maret 2006 Angie Beckman Terbang Ke satu Kasino Atas Undangan Haras Ketika Itu Rekening Banknya Nyaris Kosong Waktu Ia Mencoba Menghitung Ulang Berapa Banyak Yang Telah Ia Hilangkan Selama Ini Ia Bilang Jumlahnya Kira-kira 900 Ribu Dolar Ia Sudah Mengatakan Kepada Haras Bahwa Ia Nyaris Kehabisan Uang Namun Laki-laki Yang Berbicara Dengan Nye Ditelepon Menyuruhnya Agar Tetap Datang Mereka Akan Memberinya Fasilitas Kredit Katanya Rasanya Saya Tidak Bisa Bilang Tidak Seolah Setiap Kali Mereka Menggoyang Goyangkan Godaan Sekecil Apapun Di depan Saya Otak Saya Langsung Padam Saya Tahu Kedengarannya Saya Mencari Cari Alasan Namun Mereka Selalu Berjanji Kali Ini Akan Berbeda Dan Saya Tahu Seberapapun Saya Mencoba Melawan Pada Akhirnya Saya Akan Menyerah Ia Bawa Uang Terakhirnya Ke Kasino Ia Mulai Memainkan 400 Dolar Sekali Kocok Dua Kocokan Secara Bersamaan Bila Ia Bisa Menang Agak Banyak Katanya Kepada Diri Sendiri 100 Ribu Dolar Saja Ia Bisa Berhenti Dan Bisa Memberikan Sesuatu Kepada Anak Anak Suaminya Ikut Dengannya Sebentar Namun Pada Tengah Malam Suaminya Beranjak Tidur Sekitar Pukul Dua Pagi Uang Yang Dibawa Enggie Sudah Tandas Seorang Pegawai Haras Memberinya Catatan Utang Untuk Ditanda Tangani Enam Kali Ia Memberikan Tandatangan Agar Diberi Lebih Banyak Uang Tunai Dengan Total 125 Dolar Pada Sekitar Pukul 6 Pagi Keberuntungan Mulai Berpihak Kepadanya Dan Tumpukan Keping Kasidonya Mulai Meninggi Penonton Berkumpul Ia Menghitung Cepat Tidak Cukup Banyak Untuk Melunasi Utangnya Namun Bila Ia Terus Bermain Cerdas Ia Akan Memperoleh Hadiah Besat Lalu Berhenti Untuk Selamanya Ia Menang Lima Kali Berturut Ia Hanya Perlu Memenangi 20 Dolar Lagi Untuk Terus Baju Kemudian Sang Bandar Memperoleh 21 Lalu Lagi Beberapa Kocokan Kemudian Bandar Memperoleh 21 Untuk Kali Ketiga Pada Pukul 10 Pagi Semua Keping Hilang Ia Meminta Lebih Banyak Kredit Namun Kasino Menolak Backman Meninggalkan Meja Dengan Pening Dan Berjalan Ke Kamar Hotel Rasanya Lantai Berkuncang Ia Berpegangan Kedining Dengan Sebelah Tangan Sehingga Bila Ia Jatuh Ia Tahu Harus Menyender Kemana Sewaktu Masuk Ke Ruangannya Suaminya Telah Menunggu Habis Semua Kata Backman Kepada Suami Lebih Baik Kau Mandi Dan Pergi Tidur Kata Suaminya Tidak Apa Apa Kamu Kan Pernah Kalah Sebelumnya Habis Semua Backman Mengulangi Maksudmu Uangku Habis Jawabnya Semuanya Paling Tidak Kita Masih Punya Rumah Balas Suaminya Ia Tidak Memberitahu Suaminya Bahwa Ia Mengambil Kredit Dengan Rumah Mereka Sebagai Jaminannya Beberapa Bulan Lalu Dan Telah Menghabiskan Uang Itu Di Meja Judi 4 Brian Thomas Membunuh Istrinya Andy Backman Menghabiskan Warisannya Di Meja Judi Apakah Seharusnya Ada Perbedaan Dalam Hal Tanggung Jawab Yang Mereka Tanggung Dari Masyarakat Pengacara Thomas Beragumen Bahwa Kliennya Tidak Bisa Diminta Bertanggung Jawab Atas Kematian Istrinya Karena Ia Bertindak Tidak Sadar Secara Otomatis Reaksinya Memperoleh Tanda Dari Rasa Percaya Bahwa Ada Penyusup Yang Sedang Menyerang Ia Tidak Pernah Memilih Untuk Membunuh Kata Pengacaranya Dan Karena Itu Ia Tidak Boleh Dimintai Pertanggung Jawaban Atas Kematian Sang Istri Dengan Logika Yang Sama Backman Seperti Yang Kini Kita Ketahui Dari Penelitian Reza Habib Terhadap Otak Para Penjudi Bermasalah Juga Didorong Oleh Perasaan Mengidam Yang Amat Kuat Ia Mungkin Membuat Pilihan Pada Hari Pertama Ia Berdandan Dan Memutuskan Untuk Menghabiskan Sore Hari Di Kasino Dan Barangkali Selama Beberapa Minggu Atau Bulan Sesudahnya Namun Bertahun Tahun Kemudian Waktu Ia Kehilangan 250 Ribu Dolar Dalam Semalang Setelah Ia Dengan Sedemikian Putus Asa Memerangi Dorongan Dorongan Itu Sampai Sampai Ia Pindah Ke Negara Bagian Yang Mengharamkan Perjudian Ia Tidak Lagi Membuat Keputusan Sadat Dulu Dalam Ilmu Saraf Kami Mengatakan Orang Orang Dengan Kerusakan Otak Kehilangan Sebagian Kendak Bebas Mereka Kata Habib Namun Ketika Seorang Penjudi Patologis Melihat Kasino Sepertinya Yang Terjadi Kepada Mereka Sangat Lah Mirip Seolah Mereka Bertindak Tanpa Bisa Memilih Pengacara Thomas Berargumen Dalam Cara Yang Dipercayai Semua Orang Bahwa Kliennya Telah Melakukan Kesalahan Yang Memerikan Dan Akan Seumur Hidup Menanggung Perasaan Bersalah Itu Tapi Bukankah Backman Juga Merasakan Yang Hal Mirip Dengan Itu Saya Merasa Begitu Bersalah Begitu Malu Atas Apa Yang Telah Saya Lakukan Ia Bertutur Saya Tahu Saya Tidak Akan Mera Bisa Memperbaiki Ini Apapun Yang Saya Lakukan Nah Ada Satu Perbedaan Kritis Antara Kasus Thomas Dan Backman Thomas Menggunuh Orang Yang Tidak Bersalah Ia Melakukan Kejahatan Terbesar Yang Pernah Ada Engi Backman Kehilangan Uang Korbannya Hanyalah Diri Sendiri Keluarganya Dan Perusahaan Senilai 27 Miliar Dolar Yang Meminjam Nya 125 Dolar Thomas Dibebaskan Oleh Masyarakat Backman Diminta Bertanggung jawab Atas Perbuatannya 10 Bulan Setelah Backman Kehilangan Segalanya Haras Mencoba Mengambil Uang Dari Banknya Surat-surat Utang Yang Backman Tanda Tangani Ditolak Maka Harris Pun Menggugat Menentutnya Membayar Utang-utangnya Dan Tambahan 375 Dolar Sebagai Denda Yang Artinya Hukuman Terdata Karena Melakukan Kejahatan Backman Menggugat Balik Mengklaim Bahwa Dengan Terus Memberinya Kredit Kamar Hotel Dan Minuman Keras Gratis Haras Memeras Orang Yang Mereka Tahu Tak Punya Kendali Atas Kebiasaan Kebiasaannya Kasusnya Berlanjut Sampai Kemah Agung Pengacara Backman Yang Mengulang Argumen-argumen Yang Pengacara Thomas Ajukan Sebagai Pembelaan Terhadap Sang Pembunuh Mengatakan Bahwa Backman Tak Bisa Dimintai Pertanggungjawaban Karena Ia Bereaksi Secara Otomatis Terhadap Godaan-godaan Yang Haras Tempatkan Di Hadapannya Begitu Tawaran-tawaran Itu Mulai Mengalir Masuk Si Pengacara Beragumen Begitu Backman Melangkah Masuk Kedalam Kasino Kebiasaan-kebiasaannya Mengambil Alih Dan Mustahil Baginya Untuk Mengendalikan Perlaku Pengadilan Yang Bertindak Atas Nama Masyarakat Mengatakan Backman Bersalah Tidak Ada Kewajiban Hukum Umum Yang Mengharuskan Operator Kasino Menahan Diri Untuk Tidak Berusaha Membujuk Atau Menghubungi Penjudi Yang Mereka Ketahui Atau Seharusnya Ketahui Merupakan Penjudi Komplusif Demikian Pernyataan Tertulis Pengadilan Negara Bagian Memiliki Program Eklusif Sukarela Yaitu Setiap Orang Bisa Meminta Agar Nama Mereka Ditempatkan Dalam Daftar Yang Mewajibkan Kasino Untuk Melarang Mereka Berjudi Dan Keberadaan Program Eklusif Sukarela Semacam Itu Menunjukkan Membuat Undang-Undang Memaksudkan Agar Penjudi Patologis Bertanggung Jawab Secara Pribadi Untuk Mencegah Dan Melindungi Diri Dari Perjudian Komplusif Tulis Hakim Robert Rucker Sekali Perbedaan Hasil Untuk Thomas Dan Beckman Memang Adil Bagaimanapun Lebih mudah Bersimpati Kepada Seorang Duda Yang Terpukul Daripada Seorang Ibu Rumah Tangga Yang Membuang Buang Hartanya Tapi Mengapa Lebih mudah Begitu Mengapa Sang Suami Yang Berduka Itu Tampak Sebagai Korban Sementara Si penjudi Bangkrut Memperoleh Apa Yang Mantas Ia Dapatkan Mengapa Sejumlah Kebiasaan Tampak Seperti Seharusnya Mudah Untuk Dikendalikan Sementara Yang Lain Di Luar Jangkauan Yang Lebih Penting Apakah Benar Membuat Pembedaan Seperti Itu Sejumlah Pemikir Tulis Aristoteles Dalam Etika Nicole Machen Percaya Bahwa Orang Menjadi Baik Karena Alam Ada Pula Yang Berkata Itu Karena Kebiasaan Sementara Yang Lain Berkata Itu Karena Perintah Bagi Aristoteles Kebiasaan Yang Paling Berpengaruh Perilaku Perilaku Yang Terjadi Tanpa Dipikir Adalah Bukti Diri Kita Yang Betul Betul Sejati Katanya Maka Seperti Juga Sepetak Tanah Harus Disiapkan Sebelumnya Agar Siap Ditanami Biji Maka Benar Seseorang Murid Harus Dipersiapkan Kebiasaannya Agar Bisa Menikmati Dan Tidak Menyukai Hal Hal Yang Benar Kebiasaan Tidak Sesederhana Keliatannya Seperti Yang Telah Saya Coba Tunjukkan Di Sepanjang Buku Ini Kebiasaan Bahkan Meskipun Telah Tertanam Di Dalam Benak Kita Bukanlah Takdir Kita Bisa Memilih Kebiasaan Kita Begitu Kita Tahu Caranya Segala Sesuatu Yang Kita Tahu Mengenai Kebiasaan Dari Para Ahli Neurologi Yang Mempelajari Pengidap Amnesia Dan Ahli-Ahli Organisasi Yang Melakukan Reka Ulang Perusahaan Adalah Bahwa Kebiasaan Malah Bisa Diubah Asalkan Kita Tahu Bagaimana Kebiasaan Itu Berfungsi Ratusan Kebiasaan Mempengaruhi Hari-hari Kita Mereka Memandu Bagaimana Kita Berpakaian Pada Pagi Hari Berbicara Kepada Anak-anak Kita Dan Terlela Pada Malam Hari Mereka Mempengaruhi Apa Yang Kita Makan Untuk Makan Siang Bagaimana Kita Berbisnis Dan Apakah Kita Berolahraga Atau Minum-minum Beer Setelah Bekerja Masing-masing Memiliki Petunjuk Yang Berbeda Dan Menawarkan Ganjaran Yang Unik Sebagian Diantaranya Sederhana Sementara Yang Lain Kompleks Digerakan Oleh Pemicu Emosional Dan Menawarkan Ganjaran Ganjaran Neuro Kimiawi Samad Namun Setiap Kebiasaan Tak Peduli Seberapa Kompleks Bisa Diubah Pecandu Alkohol Yang Paling Parah Bisa Dibuat Berhenti Minum Perusahaan Paling Kacau Walau Bisa Mengubah Diri Sendiri Orang Yang Tidak Lulus SMA Bisa Menjadi Manager Yang Sukses Tapi Guna Memodifikasi Suatu Kebiasaan Kita Harus Memutuskan Untuk Mengubahnya Kita Harus Secara Sadar Melakukan Kerja Keras Untuk Mengidentifikasi Segala Tanda Dan Gajaran Yang Menggerakkan Utilitas Kebiasaan Dan Mencari Alternatifnya Kita Harus Tahu Kita Memiliki Kendali Dan Cukup Sadar Diri Untuk Menggunakannya Dan Setiap Bab Dalam Buku Ditujukan Untuk Menggambarkan Satu Aspek Berbeda Bahwa Kendali Itu Nyata Jadi Meskipun Angie Beckman Maupun Brian Thomas Mengajukan Dua Variasi Klaim Yang Sama Bahwa Mereka Bertindak Karena Kebiasaan Bahwa Mereka Tidak Memiliki Kendali Atas Tindakan Tindakan Mereka Karena Perilaku Berlangsung Secara Otomatis Tampaknya Adil Bahwa Mereka Seharusnya Diperlakukan Berbeda Adil Bila Angie Beckman Diminta Bertanggung Jawab Sementara Brian Thomas Dibebaskan Karena Thomas Tidak Pernah Tahu Mengenai Keberadaan Pola Yang Mendorongnya Untuk Membunuh Apalagi Mendudukan Pola Itu Di Sisi Lain Beckman Menyadari Kebiasaan Kebiasaannya Dan Begitu Kita Tahu Mengenai Satu Kebiasaan Kita Bertanggung Jawab Mengubahnya Bila Saja Ia Mencoba Sedikit Lebih Keras Barangkali Ia Bisa Menaklukkan Kebiasaan Buruknya Ada Orang-orang Yang Telah Berhasil Melakukan Itu Meskipun Mereka Menghadapi Godaan Godaan Yang Lebih Besar Dalam Beberapa Segi Itulah Inti Buku Ini Barangkali Seseorang Yang Membunuh Sambil Tidur Bisa Secara Masuk Akal Berargumen Bahwa Ia Tidak Menyadari Kebiasaannya Sehingga Ia Tidak Bisa Diminta Bertanggung Jawab Atas Kejahatannya Namun Nyaris Semua Pola Lain Yang Ada Dalam Kehidupan Sebagian Besar Orang Bagaimana Kita Makan Dan Tidur Dan Berbicara Dengan Anak-anak Kita Bagaimana Kita Tanpa Berpikir Menghabiskan Waktu Perhatian Dan Uang Adalah Kebiasaan Kebiasaan Yang Kita Ketahui Ada Dan Begitu Kita Memahami Bahwa Kebiasaan Bisa Diubah Anda Memiliki Kebebasan Dan Tanggung Jawab Untuk Mengubah Kebiasaan Begitu Anda Memahami Kebiasaan Bisa Dibangun Ulang Kekuatan Kebiasaan Menjadi Lebih Mudah Untuk Didenggam Dan Satu-satunya Pilihan Yang Tersisa Adalah Melakukannya Kau Hidup Kita Kata William James Kepada Kita Di Prolog Buku Ini Sejauh Memiliki Bentuk Yang Pasti Hanyalah Sekumpulan Kebiasaan Praktis Emosional Dan Intelektual Yang Terorganisasi Secara Sistematis Demi Sukacita Ataupun Dukacita Kita Dan Tak Pala Mengiring Kita Menuju Takdir Kita Apapun Itu James Yang Meninggal Pada 1910 Berasal Dari Keluarga Makmur Ayahnya Merupakan Seorang Ahli Teologi Kaya Dan Terkebuka Saudara Laki-lakinya Henry Adalah Seorang Penulis Cemerlang Dan Sukses Yang Novel-novelnya Masih Dipelajari Hingga Kini William Sampai Usia Tiga puluhan Adalah Si gagal Dalam Keluarga Sewaktu Masih Kecil Ia Sakit-sakitan Ia Ingin Menjadi Penulis Lalu Mendaftar Ke Sekolah Kedokteran Kemudian Berhenti Untuk Bergabung Dengan Ekspedisi Menyusuri Sungai Amazon Kemudian Ia Juga Berhenti Dari Situ Ia Berkelu Kesah Di Buku Hariannya Karena Tidak Ahli Dalam Bidang Apapun Terlebih Lagi Ia Tidak Yakin Ia Bisa Bertambah Baik Di Sekolah Kedokteran Ia Pernah Mengunjungi Rumah Sakit Jiwa Dan Melihat Seorang Laki-laki Menabrakkan Dirinya Sendiri Ke Dinding Si Pasien Dokternya Menjelaskan Menderita Halusinasi James Tidak Pernah Bilang Kalau Ia Seringkali Merasa Memiliki Lebih Banyak Kesamaan Dengan Para Pasien Daripada Sesama Dokter Hari Ini Aku Nyaris Mengantam Titik Terendah Dan Menerima Saja Bahwa Aku Harus Menghadapi Pilihan Itu Dengan Mata Terbuka Tulis James Dalam Buku Hariannya Pada 1870 Ketika Ia Berusia 28 Tahun Haruskah Aku Dengan Jujur Mengabaikan Saja Segala Urusan Moral Sebagai Orang Yang Tidak Ada Bakatnya Sama Sekali Dengan Kata Lain Apakah Bunuh Diri Merupakan Pilihan Yang Lebih Baik Dua Bulan Kemudian James Mengambil Keputusan Sebelum Melakukan Hal Yang Terburu Buru Ia Akan Melakukan Satu Percobaan Selama Setahun Ia Akan Menghabiskan 12 Bulan Mempercayai Bahwa Ia Memegang Kendali Atas Dirinya Sendiri Dan Takdirnya Bahwa Ia Bisa Berubah Menjadi Lebih Baik Bahwa Ia Punya Kendak Bebas Untuk Berubah Tidak Ada Bukti Hal Itu Betul Namun Ia Akan Membebaskan Diri Untuk Percaya Meskipun Semua Bukti Tak Mendukung Bahwa Perubahan Itu Mungkin Kupikir Kemarin Adalah Krisis Dalam Untuk Berubah Aku Akan Beranggapan Untuk Sekarang Sampai Tahun Depan Bahwa Itu Bukan Ilusi Tindakan Gendak Bebas Pertamaku Adalah Mempercayai Gendak Bebas Selama Setahun Berikutnya Ia Berlatih Setiap Hari Dalam Buku Hariannya Ia Menulis Seolah-olah Tak Pernah Ada Keraguan Mengenai Kendalinya Atas Diri Sendiri Dan Pilihan Pilihannya Ia Menikah Wendell Holmes G.R. Yang Kelak Menjadi Hakim Di Mahkamah Agung Dan Carlos Sanders Pierce Perintis Bidang Semotika Dalam Sebuah Kelompok Diskusi Yang Mereka Sebut Klub Metafisika Dua Tahun Setelah Menulis Catatan Di Buku Harian Itu James Mengirimkan Sepujuh Surat Kepada Filsuf Carlos Renovir Yang Telah Banyak Mengulih Kehendak Bebas Saya Harus Memanfaatkan Kesempatan Ini Untuk Memberitahu Anda Rasa Kagum Dan Terima Kasih Yang Muncul Dalam Diri Saya Setelah Membaca Karya Anda Esais Tulis James Berkat Anda Saya Untuk Pertama Kalinya Memiliki Gambaran Yang Bisa Dipahami Dan Masuk Akal Mengenai Kebebasan Saya Bisa Katakan Bahwa Berkat Filosofi Anda Saya Mulai Mengalami Suatu Kelahiran Kembali Kehidupan Moral Dan Saya Bisa Meyakinkan Anda Pak Bahwa Ini Bukan Hal Kecil James Kemudian Menuliskan Pemikiran Terkenal Bahwa Genda Untuk Percaya Adalah Bahan Terpenting Dalam Menciptakan Kepercayaan Untuk Berubah Dan Bahwa Salah Satu Metode Terpenting Untuk Menciptakan Kepercayaan Itu Adalah Kebiasaan Kebiasaan Tulisnya Adalah Yang Memungkinkan Kita Melakukan Suatu Hal Dengan Sulit Untuk Mudah Melakukannya Dan Akhirnya Dengan Latihan Yang Cukup Melakukannya Secara Semi Secara Semi Mekanis Atau Bahkan Nyaris Tanpa Kesadaran Sama Sekali Begitu Kita Memilih Kita Ingin Menjadi Apa Orang Tumbuh Sesuai Cara Mereka Terlatih Seperti Juga Selembar Kertas Atau Mantel Begitu Ditekuk Atau Dilipat Setelahnya Cenderung Selalu Melipat Dengan Cara Bila Anda Menjadikannya Suatu Kebiasaan Perubahan Itu Menjadi Sumbuhan Inilah Kekuatan Sejati Kebiasaan Pewawasan Bahwa Kebiasaan Kebiasaan Anda Adalah Apa Yang Anda Pilih Begitu Pilihan Itu Terjadi Dan Menjadi Otomatis Tak Hanya Pilihan Itu Yang Menyata Melainkan Juga Tampak Tak Terelakan Hal Yang Seperti Apa Yang Ditulis James Mengiring Kita Tanpa Terelakan Menuju Takdir Kita Apapun Itu Cara Kita Berkebiasaan Memikirkan Lingkungan Dan Diri Kita Sendiri Menciptakan Dunia Yang Kita Masing-masing Huni Ada Dua Ikan Muda Yang Berenang Renang Dan Mereka Kebetulan Bertemu Seekor Ikan Tua Yang Berenang Ke Arah Lain Yang Menganggu Kepada Mereka Dan Berkata Selamat Pagi Anak-anak Bagaimana Akhirnya Penulis David Foster Iswa Kolase Yang Sedang Divisuda Pada Tahun 2005 Dan Kedua Ikan Muda Itu Meneruskan Berenang Sampai Akhirnya Salah Seekor Menatap Temannya Dan Bertanya Memangnya Air Itu Apaan Sih Air Adalah Kebiasaan Pilihan Pilihan Tanpa Dipikir Dan Keputusan Keputusan Tak Kasat Mata Yang Mengelilingi Kita Setiap Hari Dan Yang Akan Terlihat Lagi Hanya Dengan Ditatap William James Menulis Soal Kebiasaan Dan Peran Pentingnya Dalam Menciptakan Kebahagiaan Dan Keberhasilan Ia Akhirnya Memberikan Satu Bab Dalam Adik Karyanya The Principals Of Psikology Untuk Topik Tersebut Air Katanya Adalah Kiasan Yang Paling Pantas Untuk Cara Kebiasaan Bekerja Air Melubangi Sendiri Saluran Untuk Dialiri Yang Semakin Lebar Dan Dalam Dan Setelah Alirannya Terhenti Ketika Mengalir Lagi Ditelusurinya Kembali Jalur Yang Ia Telah Buat Sendiri Kini Anda Tahu Bagaimana Mengarahkan Ulang Jalur Anda Kini Anda Punya Daya Untuk Berenang Tahu